Siapa? 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 Setelah energi pedang hitam bertabrakan dengan aura iblis, itu menghasilkan suara yang sangat tajam. Setelah itu, untuk menyenangkan orang-orang dari sekte iblis, energi pedang-pedang iblis benar-benar merobek aura iblis seperti kain, mendorong aura iblis ke kedua sisi dan menyerang roh jahat di belakang aura iblis. Kali ini, wajah Yan Seng dan yang lainnya berubah menjadi jelek, karena mereka menyadari bahwa tuan roh jahat mereka jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bang! Dengan suara teredam, energi pedang hitam langsung mengenai tubuh iblis raksasa itu. Ah! Ceritan datang dari tubuh iblis raksasa itu, dan di saat yang sama, sosok besar iblis raksasa itu segera menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin, Yan Seng dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa roh jahat akan dikalahkan secara menyeluruh. Pada saat ini, Yan Seng dan yang lainnya yang awalnya membentuk arah iblis raksasa awan gelap juga terkena energi tak terlihat dan langsung terbang keluar. Kami menang, kami menang, Tuan Muda Lin menang. Orang-orang dari sekte iblis yang melihat apa yang terjadi langsung melompat ke girangan. Semuanya, cepat dan bunuh mereka semua dalam satu gerakan. Huo Zheng Cheng tidak tenggelam dalam kegembiraan, dan hal pertama yang dia lakukan ketika sadar kembali adalah berteriak. Segera, orang-orang dari sekte iblis segera mengejar Yan Seng dan yang lainnya. Huo Zheng Cheng tidak langsung mengejar mereka, melainkan datang ke sisi Lin Long karena Lin Long langsung jatuh ke tanah setelah menggunakan pedang itu, dan sepertinya situasinya tidak baik. Setelah membantu Lin Long berdiri, Huo Zheng Cheng buru-buru bertanya, Tuan Muda Lin, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya saja aku menggunakan terlalu banyak kehendak suciku. Cepat dan kejar roh jahat itu. Dia sudah terluka. Meskipun pikirannya kosong, Lin Long masih berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Alasan mengapa pedang iblis mampu melepaskan energi dalam jumlah besar kali ini sepenuhnya karena dia menggunakan kehendak suci-nya untuk sepenuhnya mengeluarkan potensi pedang iblis. Bagaimana dia bisa menahan konsumsi seperti itu? Bisa dikatakan sudah bagus dia tidak pingsan saat itu juga. Mendengar perkataan Lin Long, Huo Zheng Cheng hanya bisa menghela nafas lega, lalu buru-buru meminta murid sekte iblis di sebelahnya untuk menjaga Lin Long, sementara dia segera mengejar mereka. Yan Seng yang terluka dan yang lainnya melihat bahwa orang-orang dari sekte iblis mengejar mereka dengan liar, dan mereka tidak berani tinggal di tempat yang sama. Sebaliknya, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Di mana Tuan Roh Jahat, Yan Seng berlari sambil melihat Dukiran di sampingnya. Itu, seharusnya adalah Tuan Hantu Jahat. Dukiran berkata sambil menunjuk ke kanan. Melihat ke arah itu, Yan Seng melihat Roh Jahat berlari ke depan dengan kecepatan penuh sama seperti mereka. Roh Jahat lainnya berdiri di tempat mereka berada dan bertarung dengan orang-orang dari sekte iblis, tetapi Roh Jahat ini melakukan yang sebaliknya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Roh Jahat khusus itu. Namun, situasi Roh Jahat saat ini membuat ekspresi mereka semakin jelek, karena jelas-jelas terluka. Roh Jahat Tuan mereka terluka, dan mereka tidak dapat mengaktifkan formasi empat awan hitam ajaib sekarang. Jadi, apa lagi yang bisa dilakukan Yan Seng dan yang lainnya? Mereka hanya bisa berlari ke depan dengan putus asa. Di belakang mereka tentu saja ada Huo Zeng Cheng dan yang lainnya dari klan iblis, yang sedang mengejar. Cukup banyak hantu yang menghalangi mereka, namun masih banyak yang mampu mengikuti mereka dari dekat. Huo Zeng Cheng adalah salah satunya. Setelah mendengar kata-kata Linlong, reaksi pertamanya adalah mencari Roh Jahat khusus. Pada awalnya, dia tidak dapat menemukannya, tetapi dia segera menemukan sosok Roh Jahat khusus. Kemudian, dia secara alami mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Meskipun ada banyak Roh Jahat di depannya dalam prosesnya, dia berhasil menerobos semuanya. Setelah mengejar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Huo Zeng Cheng akhirnya mendekati Roh Jahat khusus tersebut. Pada saat ini, tidak mengetahui apakah dia lelah atau sesuatu yang lain, Roh Jahat khusus itu benar-benar berhenti. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi hari ini, kamu akan mati di tanganku. Huo Zeng Cheng berkata dengan dingin. Dia dapat melihat bahwa Roh Jahat khusus itu benar-benar terluka, jika tidak, dia tidak akan dapat mengejarnya dengan mudah. Jadi, ketika dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dialah satu-satunya yang menyusul, dia tidak khawatir. Apakah menurutmu itu mungkin, Roh Jahat itu tiba-tiba tersenyum aneh, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tajam. Setelah menangis seperti itu, ekspresi Huo Zeng Cheng berubah, karena dia menemukan ada langkah kaki yang tergesa-gesa tidak jauh dari sana, berlari ke arah mereka. Jelas sekali, Roh Jahat khusus ini telah menggunakan kemampuannya untuk merekrut Roh Jahat untuk membantunya. Huo Zeng Cheng tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat, jika tidak, ketika Roh Jahat itu datang, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat itu, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Roh Jahat di depannya. Huo Zeng Cheng telah lama menyadari bahwa kekuatan Roh Jahat ini lebih lemah daripada miliknya, dan dia merasa bahwa dalam situasi di mana Roh Jahat itu lebih lemah darinya dan terluka, Roh Jahat itu tidak akan dapat bertahan sampai Roh Jahat itu tiba. Dengan kata lain, dia sangat yakin bisa mengalahkan Roh Jahat ini. Telapak tangannya ini secara langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya, dan pada saat itu, energi iblis yang sangat kuat segera menamparkan Roh Jahat itu. Tidak hanya itu, energi iblisnya bahkan terbakar samar-samar dengan semacam api yang sangat hitam. Jelas sekali, Huo Zeng Cheng juga menggunakan api Rohnya sendiri. Tepat ketika dia mengira telapak tangannya akan mendarat di atas Roh Jahat, sosok Roh Jahat itu tiba-tiba muncul, dan tanpa diduga, lima sosok berbeda muncul. Kelima sosok itu berada di lima arah berbeda, jadi Huo Zeng Cheng tidak tahu ke mana energi telapak tangannya harus pergi. Dia hanya bisa bertaruh pada arah di depannya. Bang! Energi telapak tangannya menghantam dinding gua di depannya dengan keras, menyebabkan ledakan keras. Kemudian, bayangan Roh Jahat itu menghilang tanpa jejak, dan tubuh asli Roh Jahat itu muncul di hadapannya di sebelah kanan. Melihat situasi ini, wajah Huo Zeng Cheng berkedut. Jelas sekali serangan telapak tangannya tidak mengenai pihak lain. Saat ini, langkah kaki jelas semakin dekat. Huo Zeng Cheng mengertakkan gigi dan menamparnya lagi. Kali ini sama seperti sebelumnya. Setelah bayangan Roh Jahat muncul, energi telapak tangannya tidak bisa mengenai pihak lain. Pemimpin Sekte Huo, kemampuan iblismu tidak setara. Kamu bahkan tidak bisa membedakan keterampilan iblis semacam ini. Saat ini, Roh Jahat bahkan mengejeknya. Ekspresi Huo Zeng Cheng secara alami menjadi lebih buruk. Dia tahu itu karena kehendak ilahi pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan mudah disihir oleh pihak lain. Huo Zeng Cheng tentu saja tidak mau membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menyerang lagi, namun hasilnya tidak berbeda dengan dua kali sebelumnya. Setelah serangan telapak tangan ini, langkah kaki itu jelas tidak jauh. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung dengan Roh Jahat ini, dia pasti akan dikelilingi oleh Roh Jahat lain yang menyerbu. Ketika saatnya tiba, apakah dia bisa pergi dengan selamat atau tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Huo Zeng Cheng segera mengambil keputusan untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. 1112 Di sisi lain, Yan Seng dan Dukiran ditangkap oleh empat tetua Sekte Iblis. Yan Seng, Dukiran, cepat menyerah. Mengingat persahabatan kita di masa lalu, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kami hanya akan membawamu menemui pemimpin Sekte dan biarkan dia memutuskan. Salah satu dari empat tetua berkata kepada mereka berdua. Yan Seng mendengus dingin, menyerah. Itu tidak mungkin. Yan Seng tahu bahwa meskipun keempat tetua tidak melakukan apapun padanya, Huo Zeng Cheng dan orang lain dari Sekte Iblis tidak akan membiarkannya pergi setelah mereka membawanya ke benteng. Jadi bagaimana dia bisa menyerah? Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Karena itu, keempat tetua Sekte Iblis segera mengaktifkan seni Iblis mereka. Wajah Yan Seng merosot, dan dia serta Dukiran juga menstimulasi seni Iblis mereka. Apa yang membuat mereka merasa lega adalah salah satu dari empat tetua di depan mereka tidak tahu cara menggunakan formasi empat Iblis awan hitam. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Meski begitu, mereka berdua masih dirugikan melawan mereka berempat, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung langsung. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan dua lainnya terluka, keempat tetua Sekte Iblis tidak berani gegabuh, karena jika hantu jahat datang untuk mendukung Yan Seng dan Dukiran, kemungkinan besar mereka harus menyerah. Ke atas. Oleh karena itu, sebelum ada perubahan apapun, keempatnya secara alami menggunakan kekuatan penuh mereka, berharap untuk mengalahkan Yan Seng dan Dukiran sesegera mungkin. Pada awalnya, Yan Seng dan Dukiran masih bisa mengatasinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kekurangan jumlah dan cedera segera membuat mereka dirugikan. Pada saat ini, wajah keempat tetua Sekte Iblis secara alami menunjukkan kegembiraan, karena mereka tahu bahwa begitu mereka mengalahkan Yan Seng dan Dukiran, Yan Seng dan yang lainnya tidak akan dapat menggunakan formasi empat Iblis awan hitam untuk membantu hantu jahat, yang setara dengan kehilangan lengan. Setelah beberapa saat, Yan Seng ceroboh dan langsung dipukul dari belakang oleh seorang tetua. Telapak tangan ini langsung mengirimnya terbang, menyebabkan dia terluka di atas luka-lukanya. Melihat situasi ini, keempat tetua menjadi lebih gembira, dan salah satu dari mereka segera bergegas menuju Yan Seng, siap untuk menjatuhkannya. Siapa sangka saat ini, hembusan angin tiba-tiba datang dari belakangnya. Jika dia terus maju, dia pasti akan terluka oleh hembusan angin. Tak berdaya, dia hanya bisa mundur. Tiga tetua lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru melihat ke arah hembusan angin. Begitu mereka melihatnya, ekspresi mereka langsung berubah, karena ada roh jahat khusus berdiri di sana. Tidak hanya roh jahat ini yang muncul, tetapi juga terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa tidak jauh di depan. Jelas sekali ada hantu lain yang bergegas mendekat. Mengetahui bahwa mereka telah melewatkan kesempatan emas, keempat tetua saling memandang dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Terima kasih, Tuan, Uraib, Yan Seng yang terluka berjuang untuk bangun dan berkata kepada hantu di depannya. Dia tahu bahwa jika roh jahat tidak datang tepat waktu, dia pasti akan menjadi tawanan para tetua sekte iblis. Salam, Tuan hantu jahat, Dukiran buru-buru berkata. Pada saat ini, mereka berdua juga melihat bahwa luka roh jahat itu belum sembuh dan mengerti mengapa ia tidak terus mengejar para tetua. Bagaimana dengan dua lainnya? Roh jahat itu bertanya dengan cemberut. Entahlah, kami baru saja berlari dengan seluruh kekuatan kami, jadi kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua. Dukiran menyeka keringat dingin di dahinya. Jika mereka berdua tertangkap, kamu tidak perlu dibiarkan hidup. Roh jahat itu mendengus dingin. Kata-kata roh jahat itu secara alami membuat wajah Yan Seng dan Dukiran menjadi semakin jelek. Tuan hantu jahat, haruskah kita mencari mereka berdua? Dukiran bertanya dengan hati-hati. Dukiran, pergilah. Adapun Yan Seng, kamu kembali dulu. Setelah mengatakan itu, roh jahat itu langsung berjalan ke depan. Alasan mengapa ia berani terus maju adalah karena ia telah mengumpulkan banyak roh jahat yang dapat membantunya melawan untuk sementara waktu. Kalau tidak, ia tidak akan berani mengambil langkah maju. Iya, Tuan hantu jahat, Dukiran dan Yan Seng buru-buru menjawab. Sekarang, Dukiran secara alami adalah satu-satunya, yang mengikuti di belakang roh jahat khusus ini. Pada saat ini, di sisi lain, kedua tetua itu menyusul dua orang lainnya dari kelompok Yan Seng. Orang-orang ini mengejar dalam waktu yang lama, jadi tidak ada orang lain di sekitar mereka sama sekali. Apa yang membuat kedua orang dari sekte iblis merasa beruntung adalah tidak ada roh jahat di sekitar kecuali mereka berempat, sehingga mereka dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan mereka untuk mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, dua lainnya jelas terluka, jadi mereka lebih unggul. Elder Song, karena kita berteman, kita tidak akan bertengkar. Kamu bisa langsung mengambil sesama murid ini dan menyerah. Salah satu tetua sekte iblis memandang ke pihak lain dan berkata, Penatua Song juga seorang penatua dari sekte iblis, jadi dia secara alami mengenalnya. Adapun orang lain, dia tidak bisa mengenalinya. Bagaimanapun, orang lain bertopeng dan mengenakan jubah longgar. Kamu terlalu banyak berpikir, saya mengikuti Penatua Yan untuk mencari perlindungan kepada tuan hantu jahat, jadi bagaimana saya bisa menyerah? Penatua Song dengan dingin mendengus. Begitu suaranya jatuh, dia langsung menyerang kedua tetua sekte iblis dengan telapak tangannya. Kedua tetua sekte iblis secara alami segera melawan, dan segera, mereka berempat berada dalam pertempuran yang kacau. Seiring berjalannya waktu, kedua tetua sekte iblis mulai berada di atas angin. Bukan hanya karena pihak lain terluka, tapi juga karena kekuatan orang bertopeng itu awalnya lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, mereka masih bisa bertarung di awal, namun seiring berjalannya waktu, mereka dirugikan. Situasi ini tentu saja membuat Penatua Song cemas, tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Metode putus asanya masih efektif pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, kerugiannya menjadi semakin jelas. Setelah beberapa saat, seorang tetua dari sekte iblis dengan lembut berteriak, ambil. Tria bertopeng itu segera terlempar karena serangan telapak tangannya. Pada saat itu, si tetua segera mengejarnya. Meskipun Penatua Song cemas, dia ditahan oleh Penatua lainnya, jadi dia tidak bisa segera bergegas. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Setelah beberapa saat, tetua sekte iblis telah tiba di depan orang bertopeng yang terluka olehnya. Melihat topeng tebal pihak lain masih tergantung di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Aku ingin melihat penampilanmu yang sebenarnya. Saat dia berkata begitu, dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil topeng pihak lain. Meskipun pihak lain menghindar ke belakang, dia masih berhasil melepaskan topeng dari wajahnya. Ketika dia melihat wajah pihak lain dengan jelas, dia terkejut. Itu kamu. Kejutan seperti itu menyebabkan dia tidak menyadari serangan balik pihak lain, sehingga telapak tangan pihak lain langsung menyerang dadanya. Untungnya, pihak lain terluka parah, sehingga serangan telapak tangan hanya membuatnya mundur. Namun, Penatua Song, yang bergegas membantu, memanfaatkan kesempatan besar ini. Serangan telapak tangan lainnya mendarat di dadanya. Kekuatan di balik serangan telapak tangan Elder Song tidaklah kecil dan langsung membuatnya terbang. Pada saat ini, tetua sekte iblis lainnya bergegas untuk memeriksanya. Elder Song dan orang lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. 1113. Tidak peduli bagaimana tetua itu mencoba menyelamatkannya, tetua yang terluka itu tetap mati pada akhirnya. Air mata menggenang di matanya saat dia berlutut di tanah, tidak mau bangun untuk waktu yang lama. Penatua yang meninggal itu adalah teman baiknya, dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Itu juga karena mereka bisa bertarung berdampingan dalam pertempuran kacau tadi dan mengejar sampai ke sini. Siapa sangka mereka pada akhirnya akan mati di sini? Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah ketua sekte, Huo Zhengcheng, yang bergegas bersama beberapa tetua. Melihat situasi ini, ekspresi Huo Zhengcheng berubah, dan dia buru-buru bertanya, Penatua Wu, apa yang terjadi dengan Penatua Chen. Dalam perjalanan pulang setelah melarikan diri dari roh jahat, Huo Zhengcheng bertemu dengan para tetua ini, dan segera membawa mereka untuk mencari orang lain yang mengejar mereka. Setelah mencari beberapa saat, mereka secara kebetulan menemukan tempat ini dan melihat kedua tetua tersebut. Saat mereka berbicara, Huo Zhengcheng telah tiba di samping kedua tetua itu, dan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia dapat melihat bahwa Penatua Chen telah meninggal. Menyeka air mata di sudut matanya, Penatua Wu segera menceritakan apa yang terjadi secara detail. Ketika dia berbicara tentang bagaimana mereka mengepung Penatua Song yang terluka dan orang lain, salah satu Penatua di belakang Huo Zhengcheng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Penatua Wu, Anda dan Penatua Chen jelas-jelas lebih unggul, jadi mengapa Penatua Chen masih tetap berada di atas angin? Mati dan biarkan mereka melarikan diri. Mendengar ini, Penatua Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang, dan kemudian dia melanjutkan. Pada saat itu, kami benar-benar berada di atas angin, dan Penatua Chen bahkan memukul orang bertopeng itu dengan telapak tangannya. Namun, ketika Penatua Chen mengangkat topeng orang bertopeng itu, dia jelas-jelas terkejut. Dia tidak menyangka bahwa karena ini, dia tidak menyadari kalau orang bertopeng itu tiba-tiba menyerang, dan akibatnya, dia langsung dipukul di bagian dada oleh orang bertopeng itu. Orang di sisi lain itu awalnya terluka. Serangan telapak tangan ini hanya menyebabkan Penatua Chen menderita sedikit cedera. Namun, Penatua Song, yang saya lakukan yang terbaik untuk menahannya, memanfaatkan kesempatan ini dan memukul dada Penatua Chen dengan keras dengan pukulannya. Telapak tangan, menyebabkan Penatua Chen mati. Huh, ini semua salahku. Jika aku tidak sedikit ceroboh, Penatua Song tidak akan pergi untuk membantu. Pada titik ini, Penatua Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena kecewa. Mendengar kata-kata Penatua Wu, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya mau tidak mau menghibur Penatua Wu, menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia sudah mencoba yang terbaik. Setelah menghiburnya, seorang tetua bertanya, Penatua Wu, mengapa Penatua Chen membeku ketika dia membuka cadar orang itu? Mungkinkah orang yang mengenakan cadar adalah seseorang yang sangat dia kenal dan mengejutkannya? Penatua Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, ketika dia membuka tabir, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka lawannya tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Jika tidak, Penatua Chen akan baik-baik saja. Itu pasti seseorang dari gerbang suci kita. Namun, sejak apa yang terjadi pada Penatua Chen, saya harap semua orang tidak akan bersikap lunak dalam situasi seperti ini di masa depan. Tidak peduli siapa pihak lainnya, bunuhlah ketika waktunya tepat. Kita tidak boleh membiarkan pihak lain melakukan serangan balik, kata Huo Zheng Cheng dengan sungguh-sungguh. Ya, yang lain mengangguk serempak. Setelah itu, mereka kembali ke kubu. Setelah kembali ke Benteng, Huo Zheng Cheng secara alami pergi mencari Lin Long. Bagaimanapun, situasi Lin Long sebelumnya membuatnya sangat khawatir. Lin Long saat ini sedang bermeditasi di Gua Batu. Ketika dia melihat Huo Zheng Cheng bertanya kepada murid Sekte Iblis yang menjaga pintu masuk gua, dia segera membuka matanya dan berkata dengan keras, Sekte Master Huo, silakan masuk. Huo Zheng Cheng buru-buru masuk. Melihat Lin Long telah memulihkan sebagian besar vitalitasnya, hati Huo Zheng Cheng secara alami menjadi lega. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Huo Zheng Cheng bertanya. Aku baik-baik saja. Sebelumnya, aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritualku untuk mengaktifkan pedang iblis. Sekarang setelah aku beristirahat begitu lama, aku sedikit banyak sudah pulih. Lin Long tersenyum tipis. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya menghibur Huo Zheng Cheng. Itu bagus. Mendengar kata-kata Lin Long, Huo Zheng Cheng secara alami merasa lebih nyaman. Master Sekte Huo, bagaimana situasi pertempurannya? Apakah kalian menangkap roh jahat itu? Lin Long bertanya. Lin Long telah berada di gua batu ini sepanjang waktu, jadi dia tidak begitu jelas tentang situasi di luar. Huo Zheng Cheng hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia berkata, pada akhirnya, kami tetap membiarkan mereka melarikan diri. Kami bahkan kehilangan beberapa orang. Saya benar-benar mengecewakan Anda, Tuan Mudalin. Oh, roh jahat itu tidak mudah untuk dihadapi. Jadi, Master Sekte Huo, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kata Lin Long ringan, seolah dia sudah tahu hal seperti itu akan terjadi. Sebenarnya, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menangkap roh jahat itu. Namun, saya sedikit lebih lemah darinya, kata Huo Zheng Cheng dengan kesal. Dia segera memberitahu Lin Long tentang bagaimana dia mengejar roh jahat itu dan bertarung dengan sengit. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Lin Long mengangguk. Meskipun pertarungan Huo Zheng Cheng tidak berpengaruh banyak terhadap roh jahat itu, hal itu memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang roh jahat itu. Huo Zheng Cheng kemudian memberitahu Lin Long tentang bagaimana Penatua Wu dan Penatua Chen hampir menangkap pihak lain dan Penatua Song. Mendengar bahwa Penatua Chen terluka oleh pihak lain ketika dia mengangkat topeng pihak lain, Lin Long tentu saja terkejut. Dia ingin tahu siapa orang yang memakai topeng itu sehingga menyebabkan perhatian Penatua Chen begitu teralikan. Tentu saja, Huo Zheng Cheng tidak bisa memberikan jawabannya. Setelah mengatakan ini, Huo Zheng Cheng memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, Tuan Mudalin, bagaimana kabar pedang iblis milikmu sekarang? Tidak rusak, kan? Wajah Huo Zheng Cheng dipenuhi kekhawatiran saat dia menanyakan pertanyaan ini. Pedang iblis itu bisa dikatakan sebagai senjata yang sangat ampuh melawan roh jahat itu. Jika benar-benar rusak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi tandingan roh jahat itu. Pedang iblis itu tidak sepenuhnya rusak, kata Lin Long. Huo Zheng Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. Namun, kata-kata Lin Long selanjutnya membuat batu di hati Huo Zheng Cheng bangkit kembali. Lin Long berkata, Pedang iblis itu tidak sepenuhnya rusak, tetapi dengan tingkat kerusakannya saat ini, aku khawatir jika digunakan lagi, pedang itu akan langsung runtuh bahkan sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Maksud Lin Long sangat jelas. Lain kali mereka menghadapi roh jahat itu, pedang iblis ini mungkin tidak berguna. Mendengar ini, Huo Zheng Cheng merasa cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dilihat dari situasi sebelumnya, formasi empat pembunuhan awan hitam tidak sebanding dengan roh jahat itu setelah bergabung dengan formasi setan raksasa awan hitam. Hanya pedang iblis yang bisa menandinginya. Sekarang pedang iblis tidak dapat digunakan, mereka sama sekali bukan tandingannya. Saat perahu mencapai jembatan, semuanya akan beres. Jangan khawatir, Master Sekte Huo. Akan selalu ada cara untuk menghadapi roh jahat itu, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Melihat Lin Long tidak tampak khawatir sama sekali, Master Sekte Huo merasa sedikit lebih nyaman. Baiklah, Master Sekte Huo, kamu bisa kembali dulu. Aku akan bermeditasi sebentar lagi, kata Lin Long. 1114. Tidak lama setelah Huo Zheng Cheng kembali ke gua batunya, seorang tetua buru-buru membawa murid Sekte Iblis kepadanya. Penatua Lu, ada apa? Huo Zheng Cheng mau tidak mau merasa bingung saat melihat kemunculan orang tua yang tergesa-gesa itu. Sekte Master, lihatlah fragment ini. Apa sebenarnya itu? Saat dia berbicara, Penatua Lu mengeluarkan sepotong kecil sesuatu dari dadanya. Huo Zheng Cheng melihat lebih dekat dan menemukan bahwa benda ini sepertinya telah putus dari gelangnya. Huo Zheng Cheng mau tidak mau berkata, benda ini sepertinya terbuat dari bahan yang bagus, tapi sepertinya tidak ada bedanya. Master Sekte, benda ini terlihat sangat biasa di permukaan, tetapi setelah beberapa saat, beberapa tanda hitam akan muncul di atasnya. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah jika Anda menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksanya, kamu akan menemukan bahwa jiwamu sepertinya terbenam di dalamnya selamanya, kata Penatua Lu. Apakah begitu? Huo Zheng Cheng mulai memeriksa hal ini dengan lebih cermat. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sangat biasa, dan dia tidak melihat tanda apapun di atasnya. Mungkinkah dia harus menggunakan kehendak ilahi? Dengan pemikiran ini, Huo Zheng Cheng segera menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksanya. Setelah menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksanya, dia merasakan ada tanda hitam di atasnya, dan tanda hitam ini jelas tidak lengkap. Namun, Rune yang tidak lengkap semacam ini menyebabkan dia tiba-tiba menjadi linglung, dan ketika dia sadar kembali, dia buru-buru memotong kehendak ilahinya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin karena dia merasa jika dia menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksanya lebih lama, dia mungkin tidak dapat mengeluarkan kehendak ilahinya. Huo Zheng Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, benda ini benar-benar aneh. Untungnya, ini tidak lengkap, dan Rune di dalamnya juga tidak lengkap. Jika tidak, itu mungkin benar-benar menyerap jiwaku langsung ke dalamnya. Sungguh sangat aneh. Penatualu mengangguk sebagai jawaban. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Huo Zheng Cheng bertanya. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia merasa jika dia bisa mendapatkan seluruh harta karun itu, dia mungkin bisa menggunakannya untuk efek yang tidak terduga. Tentu saja, ini hanya semacam harapan, dan dia tidak punya banyak harapan. Cepat beritahu Master Sekte, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Penatualu segera melihat ke arah murid yang datang bersamanya. Oh, apakah itu sesuatu yang kamu temukan dan peroleh? Huo Zheng Cheng mau tidak mau melihat ke arah muridnya. Dia bertanya-tanya mengapa Penatualu membawa serta murid ini, tetapi sekarang dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, murid itu dengan cepat mengangguk. Siapa namamu? Huo Zheng Cheng bertanya. Namaku Gu Han, jawab murid itu. Baiklah, beritahu aku situasinya. Huo Zheng Cheng mengangguk. Gu Han segera mulai berbicara. Saya menemukan ini di tempat yang aneh dan menakutkan di alam mistik yang tersembunyi ini. Awalnya, sebelum saya sampai dipijakan dan bertemu siapapun dari Sekte Suci lainnya, saya menjelajah keluar sendirian. Saat itu, saya berjalan ke dalam sebuah gua. Awalnya, gua tersebut tidak terlihat besar, namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mencapai ujung gua bagaimanapun saya berjalan. Saya menyadari bahwa ada lautan darah luas di bawah kaki saya yang mengeluarkan bau busuk yang tak ada habisnya. Tidak hanya itu, ada juga banyak binatang buas yang bahkan lebih menakutkan dari roh jahat di sekitarnya. Binatang buas ini sangat kuat. Beberapa dari mereka dapat menciptakan gelombang yang mengerikan, dan beberapa bahkan dapat menelan pulau tandus hanya dengan satu mulut. Petik 2. Saat itu, saya sudah putus asa karena tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari tempat itu. Untungnya, selama saya tinggal di sana, sepertinya karena saya terlalu kecil, binatang-binatang itu tidak memperhatikan saya sama sekali. Meski begitu, aku tidak berpikir aku bisa melarikan diri. Petik 2. Saat aku putus asa, seekor elang raksasa tiba-tiba terbang ke arahku. Yang membuatku bahagia adalah elang raksasa ini tidak datang untuk memakanku. Sebaliknya, ia membawaku terbang di atas laut darah. Aku mencoba berkomunikasi dengan elang raksasa itu, tapi ia tidak menghiraukanku. Saat ia terbang ke puncak tebing, tiba-tiba ia melemparkanku dari punggungnya. Saat itu, aku kembali putus asa, karena di bawah kami ada jurang tak berdasar. Kupikir aku sudah mati, tapi aku tidak menyangka akan terjatuh ke dalam genangan air. Yang membuatku semakin bahagia adalah kolam ini tidak lagi mengalirkan darah. Meski lingkungan sekitar masih mencekam, aku merasa seolah-olah aku sudah mati. Telah terlahir kembali. Benar saja, ketika saya merangkak keluar dari kolam, saya menemukan diri saya berada di dalam gua batu. Setelah keluar dari gua batu ini, saya semakin gembira karena gua batu ini jelas merupakan gua batu yang saya masuki ke dalam laut darah. Dengan kata lain, saya kembali ke alam mistik yang tersembunyi. Setelah itu, aku bertemu orang lain dari gerbang suci, dan mereka membawaku ke benteng. Setelah itu, saya pergi ke gua batu itu lagi, tetapi saya tidak berani masuk lagi. Saya pikir itu adalah akhir dari masalah ini, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan benda ini di saku saya. Saat dia mengatakan ini, Guhan menunjuk ke benda yang dipegang Huo Zheng Cheng di tangannya. Awalnya aku tidak membawa benda ini, jadi tentu saja aku terkejut karena benda itu muncul entah dari mana. Belakangan, aku teringat bahwa aku pasti mengambilnya dari elang raksasa ketika aku jatuh dari punggungnya. Saya pikir benda ini seharusnya menjadi harta karun, jadi saya tidak menunjukkannya kepada Penatua Yan dan yang lainnya. Kemudian, saya juga tidak menunjukkannya kepada guru sekte. Saya bahkan tidak menunjukkannya kepada tuan saya, Penatua Lu. Pada titik ini, dia buru-buru berkata kepada Penatua Lu dan Huo Zheng Cheng, maaf. Baiklah, lanjutkan, kata tetua Lu sambil mengerutkan kening. Guhan segera melanjutkan, awalnya, aku benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda tentang hal ini. Kupikir itu mungkin karena aku tidak cukup mampu, jadi aku tidak terburu-buru. Namun, dua hari yang lalu, saya menemukan bahwa telekinesis ilahi saya sepertinya dapat merasakan rune di dalamnya. Ini membuatku sangat bahagia. Kupikir harta ini akhirnya menjadi milikku untuk digunakan, tapi aku tidak menyangka setelah aku terus merasakannya dengan Divine Telekinesis, aku tidak bisa mengendalikan Divine Telekinesisku sama sekali. Rasanya seperti jika dia hendak meninggalkanku. Aku panik, tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa meninggalkannya. Ini terjadi beberapa kali berturut-turut, tapi aku tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, aku merasa senang karena aku merasa inilah harta yang seharusnya. Seperti itu, begitu aku benar-benar bisa mengendalikannya, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat kuat. Jadi, aku masih belum memberitahu siapapun. Kemarin, ketika saya mencoba merasakannya lagi dengan Divine Telekinesis saya, saya tidak bisa mengendalikan Divine Telekinesis saya lagi. Pada akhirnya, saya langsung pingsan, dan saya tetap tidak sadarkan diri hingga hari ini. Barulah Tuhan saya mengetahui bahwa saya bisa meninggalkan benda ini. Setelah mengatakan ini, murid itu memandang Huo Zheng Cheng dengan senyum pahit. Pada saat ini, Penatualu mengambil alih percakapan dan berkata, setelah saya membangunkannya, saya menanyakan keseluruhan ceritanya dan mengetahui bahwa inilah yang terjadi, jadi saya segera mencoba mengujinya sendiri. Setelah mengujinya, saya menemukan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan, jadi saya segera datang untuk meminta nasihat guru sekte. Huo Zheng Cheng segera menatap Gu Han dan berkata, bahkan aku merasa tidak bisa mengendalikan hal ini, apalagi kamu. Ini salahku, aku terlalu serakah, kata Gu Han buru-buru. Saat ini, Huo Zheng Cheng tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dengan ekspresi penuh harap, dia berkata, semakin seperti ini, semakin kuat kekuatannya. Jika kita bisa mendapatkan gelang lengkapnya, mungkin kita bisa menghadapi roh jahat itu. 1115. Apakah kamu masih ingat di mana gua itu berada? Huo Zheng Cheng bertanya pada Gu Han. Saya pergi ke sana lagi, jadi saya tahu di mana itu. Gu Han mengangguk. Itu bagus. Huo Zheng Cheng hanya bisa mengangguk. Master Sekte, apakah Anda pergi ke sana untuk mencari harta karun yang berhubungan dengan benda ini? Penatua Lu bertanya. Itu benar. Huo Zheng Cheng mengangguk. Hanya saja mungkin tidak ada harta karun di sana, kata Penatua Lu dengan suara rendah. Kamu benar. Mungkin tidak ada harta karun yang berhubungan dengan benda ini, tapi selama masih ada kesempatan, aku harus mencobanya, kata Huo Zheng Cheng. Kapan kamu berencana pergi? Penatua Lu bertanya lagi. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita akan pergi sekarang karena Yan Seng dan yang lainnya sedang dalam masa pemulihan. Akan terlambat jika kita menunggu mereka pulih, kata Huo Zheng Cheng. Huo Zheng Cheng memimpin mereka berdua keluar, tapi dia tidak segera pergi ke gua. Sebaliknya, dia pergi mencari Lin Long. Alasannya adalah karena dia merasa Lin Long akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun itu jika dia pergi bersamanya. Huo Zheng Cheng segera tiba di gua tempat Lin Long berada dan memberitahunya tentang masalah ini. Sebenarnya ada tempat seperti itu di dunia rahasia yang tersembunyi ini. Lin Long tentu saja sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng. Benda itu ada di sini. Coba lihat, Tuan Mudalin. Saat dia berbicara, Huo Zheng Cheng mengeluarkan barang itu. Ini seharusnya jatuh dari gelang yang masih utuh, kata Lin Long setelah menerima barang itu. Kemudian, dia segera menggunakan kehendak ilahi untuk memeriksa benda tersebut. Setelah beberapa saat, dia bahkan mengalami kesurupan. Namun, itu hanya sesaat dan dia segera kembali normal. Huo Zheng Cheng, Penatua Lu, dan murid lainnya juga menggunakan kehendak ilahi mereka untuk memeriksa benda ini, jadi mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Memang benar, hal ini tidak biasa seperti yang terlihat. Lin Long mengerutkan kening. Kemudian, Huo Zheng Cheng memandang Lin Long dan bertanya, Tuan Mudalin, apakah menurut Anda ada gelang seperti itu di sana dan ada energi yang sangat kuat di dalamnya? Sejujurnya, semuanya hanya tebakannya sendiri, jadi dia tidak berani menjamin kebenarannya. Tentu saja, dia harus bertanya pada Lin Long ketika dia melihatnya. Saya pikir tebakan Anda benar, Master Sekte Huo. Lin Long mengangguk. Mendengar penegasan Lin Long, Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, karena itu masalahnya, haruskah kita melakukan perjalanan ke sana? Em, aku akan ke sana. Selanjutnya, aku akan ke sana sekarang, sementara Yan Seng dan yang lainnya sedang memulihkan diri, kata Lin Long. Setelah dipastikan, beberapa dari mereka segera berangkat. Tentu saja, mereka tidak akan menyebarkan masalah ini. Jika Yan Seng dan yang lainnya mengetahui dan menyerang mereka, mereka akan mendapat masalah. Oleh karena itu, selain mereka berempat dan dua tetua yang dibawa oleh Huo Zheng Cheng, serta dua tetua yang ditinggalkan untuk menjaga benteng, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini sama sekali, juga tidak tahu ke mana mereka pergi. Setelah menghabiskan satu jam, Guhan membawa mereka ke pintu masuk gua batu. Pemimpin sekte, Tuan Mudalin, Tuan, ini guanya. Guhan menunjuk ke arah gua. Apakah kamu yakin? Huo Zheng Cheng bertanya. Ya, aku bahkan membuat tanda saat itu. Aku mengukir kata, Sein, di bagian belakang batu di samping gua. Mengatakan itu, Guhan segera berjalan menuju batu itu. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga berjalan mendekat, dan benar saja, mereka melihat kata, Sein, di belakang batu itu. Setelah memastikan bahwa ini adalah guanya, beberapa dari mereka langsung masuk. Begitu masuk, mereka menemukan bahwa gua ini tidak ada bedanya dengan gua batu biasa. Saat mereka berjalan ke depan, suara Guhan bergetar saat dia berkata, Pemimpin sekte, bolehkah saya masuk? Melihatnya, terlihat jelas dia masih trauma dengan kejadian tadi. Bagaimana bisa kamu tidak masuk? Guru murid ini, Penatualu, mengerutkan kening. Tanpa diduga, Huo Zheng Cheng berkata, bagaimana kalau begini, Anda dan Penatuan menunggu di luar agar Anda dapat menjaga satu sama lain. Jika terjadi sesuatu pada kami, Anda dapat memberitahu orang-orang di benteng tepat waktu. Penatuan adalah salah satu dari dua Penatua yang mengikutinya. Terima kasih, pemimpin sekte. Guhan langsung berkata dengan gembira. Penatuan membawa Guhan keluar kamar. Setelah itu, Huo Zheng Cheng, Lin Long, dan yang lainnya terus berjalan masuk. Awalnya tidak ada yang aneh, namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari ada yang tidak beres. Gua batu yang seharusnya cepat mencapai ujung sepertinya tak ada habisnya. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Guhan. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka berada di lautan darah. Saat ini, tidak ada gua di sekitar mereka, itu jelas merupakan lautan darah yang luas. Meskipun mereka pernah mendengar kabar Guhan sebelumnya, situasi aneh ini masih menyebabkan Huo Zhengcheng dan yang lainnya berseru kaget. Melihat lebih dekat lautan darah ini, mereka menemukan bahwa kengerian dan aura menakutkan dari lautan darah ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat mereka bercocok tanam sebelumnya. Tiba-tiba, Penatualu berkata dengan suara gemetar, saya merasakan niat membunuh yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, seekor binatang buas muncul dari laut darah di depannya dengan suara us. Binatang buas ini bisa disebut binatang raksasa. Tingginya puluhan kaki, dan panjang tubuhnya mungkin ratusan kaki. Itu terlihat seperti serigala ganas, tapi jauh lebih ganas dari serigala ganas. Pada saat ini, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, dan tetesan air liur yang sangat bau menetes dari bagian atas mulutnya yang berdarah, membuat orang-orang merinding. Matilah, binatang buas. Merasakan ancaman dari binatang raksasa ini, Penatualu dengan keras membanting telapak tangannya ke arah binatang raksasa itu. Dalam sekejap, gelombang energi iblis segera menyerang binatang raksasa itu. Yang mengejutkan semua orang, binatang raksasa itu tidak bereaksi sama sekali, membiarkan telapak tangan Penatualu mengenai tubuhnya. Namun di saat berikutnya, hati semua orang langsung tenggelam, karena telapak tangan Penatualu sepertinya sedang menggaruk gatal binatang raksasa itu. Sebenarnya hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun. Tidak hanya tidak menimbulkan bahaya apapun, tetapi juga membuat marah binatang raksasa itu. Tiba-tiba ia bergegas menuju Penatualu, dan kemudian langsung menggigitnya dengan mulutnya yang berdarah. Penatualu ingin menghindar, tetapi kecepatan binatang raksasa itu sudah digigit ke dalam mulut binatang raksasa itu. Situasi ini membuat Linlong tercengang. Karena itu sangat cepat bahkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan Penatualu. Ah, binatang raksasa itu segera mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Namun setelah teriakan ini, yang ada hanya kehaningan. 1116. Huo Zhengcheng, Linlong, dan yang lainnya buru-buru menghindar ke samping. Huo Zhengcheng dan Linlong berhasil mengelak, tetapi tetua lainnya melangkah terlalu lambat. Ia langsung digigit dan ditelan oleh binatang raksasa itu. Meskipun dia melawan dengan sekuat tenaga, itu sama sekali tidak berguna melawan binatang raksasa itu. Untungnya, setelah melahap kedua tetua itu, binatang raksasa itu tidak lagi menyerang Linlong dan Huo Zhengcheng. Sebaliknya, ia menyelam ke dalam lautan darah dan dengan cepat menghilang. Bahkan dengan akal ilahi Linlong yang kuat, dia tidak tahu ke mana pihak lain pergi dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini binatang buas di lautan darah? Terlalu menakutkan. Seru Huo Zhengcheng setelah beberapa saat. Iya, itu terlalu kuat. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita tetap tidak akan bisa menandingi binatang buas seperti itu. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ada banyak binatang buas di dalamnya. Linlong juga mengerutkan kening. Aku salah. Seharusnya aku tidak membawa kalian ke sini. Huo Zhengcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, dia yang semula penuh dengan semangat kepahlawanan bahkan ketika bertemu dengan roh jahat, sebenarnya merasa sedikit linglung. di dalam, mereka terlalu kecil. Master Sekte Huo, karena keadaan sudah seperti ini, tidak perlu ada penyesalan. Mari kita pikirkan bagaimana cara menghadapinya. Linlong segera berkata. Kata-kata Linlong membuat Huo Zhengcheng kembali sadar. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan Mudalin, saya minta maaf karena telah mempermalukan diri saya sendiri. Tuan Mudalin, apa yang harus kita lakukan? Huo Zhengcheng memandangi lautan darah yang luas di depannya dan bertanya pada Linlong dengan bingung. Lautan darah tampak tenang saat ini, tapi dia bisa merasakan bahaya di dalamnya. Tidak mengherankan jika ada binatang buas yang tiba-tiba muncul. Mari kita lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak memprovokasi binatang buas di dalam. Lalu, mari kita lihat apakah kita bisa menunggu elang raksasa yang disebutkan Guhan. Mungkin elang raksasa itu bisa membawa kita keluar dari sini. Kata Linlong. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingin tahu apakah Penatualu memprovokasi binatang buas itu sekarang. Jika tidak, ia tidak akan menyerang kita sama sekali, dan Penatualu serta Linlong tidak akan mati di dalam perutnya. Huo Zheng Cheng mau tidak mau berkata. Itu mungkin saja. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak memprovokasi mereka agar mereka tidak menyadari keberadaan kita. Linlong mengangguk. Pada saat itu, mereka berdua perlahan bergerak maju di laut darah dan menggunakan telekinesis ilahi untuk merasakan sekeliling mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari pertemuan dengan binatang buas di laut darah, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menyerang mereka. Mungkin itu seperti dugaan mereka berdua. Meskipun keduanya bertemu banyak binatang buas, tidak ada satupun yang menyerang mereka. Situasi seperti ini membuat mereka merasa benar-benar bisa bertemu dengan elang raksasa seperti Guhan sebelumnya. Namun, mereka kecewa karena seiring berjalannya waktu, mereka tidak menemukan elang raksasa tersebut. Bahkan setelah puluhan hari, masih tetap sama. Meski banyak binatang buas yang terbang di angkasa, bahkan terkadang ada binatang buas yang bentuknya seperti elang raksasa, namun tidak ada satupun yang membawanya ke angkasa. Dalam prosesnya, mereka bertemu dengan semua jenis binatang buas. Suatu kali, Linlong bahkan bertemu dengan binatang buas seperti Flembis. Namun, tidak satupun dari mereka yang membawanya pergi. Seolah-olah mereka telah ditinggalkan di dunia ini. Setelah itu, rasanya beberapa bulan telah berlalu, dan tidak ada yang berubah. Mereka terus berkeliaran di laut darah seperti orang yang lewat. Kemudian, setelah waktu yang tidak diketahui, seiring berjalannya waktu, mereka kehabisan makanan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memakan beberapa bahan yang dapat mengisi kembali energinya. Setelah mereka menyelesaikan bahan-bahan ini, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Meskipun mereka adalah ahli realem Martial King sekarang, mereka masih jauh dari mencapai tingkat di atas dunia fana. Meski mereka tidak perlu makan dalam jumlah besar seperti orang biasa, mereka tetap harus makan sesekali untuk mengisi kembali energinya. Sekarang, tanpa penambahan energi, mereka tidak dapat menopang diri mereka sendiri hanya dengan mengandalkan budidaya. Tentu saja, mereka dapat menopang diri mereka sendiri untuk waktu yang lama, tidak seperti orang biasa yang mati kelaparan dalam beberapa hari. Namun, kali ini bukannya tidak terbatas. Dengan kata lain, seiring berjalannya waktu, suatu hari mereka akan mati kelaparan. Meskipun Linlong mengolah catatan dan tian dan teknik tubuh, dia tahu bahwa dia jauh dari level itu. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, Huo Zheng Cheng adalah orang pertama yang menyerah. Pada saat itu, dia sudah tinggal kulit dan tulang karena kelaparan, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Untuk jangka waktu sebelumnya, sepenuhnya kemauannya yang memungkinkan dia bertahan hingga sekarang. Tapi sekarang, tekadnya tidak ada gunanya, jadi dia duduk di tanah. Saat itu, mereka berada di sebuah pulau kecil. Tuan Mudalin, kita seharusnya berada di laut darah ini. Selama lebih dari setahun, kan? Huo Zheng Cheng berkata dengan seluruh kekuatannya sambil menatap Linlong. Seharusnya begitu, kata Linlong. Meskipun dia tidak menghitungnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini sudah waktunya. Sudah lebih dari setahun, dan saya masih tidak bisa bertahan. Saya hanya berharap Tuan Mudalin dapat bertahan, kata Huo Zheng Cheng. Saya harap begitu, kata Linlong. Secara alami, dia tahu bahwa Huo Zheng Cheng tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beberapa hari telah berlalu, dan dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, jadi pada saat ini, dia acuh-ta'acuh. Sebelum kita pergi, masih ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda, Tuan Mudalin, kata Huo Zheng Cheng lagi. Saat itu, dia terlihat sangat serius. Oh, silakan, kata Linlong ringan. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Huo Zheng Cheng, tapi dia tetap membiarkan Huo Zheng Cheng melanjutkan. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, kamu harus mengambil alih posisi pemimpin gerbang suci. Saat dia berbicara, Huo Zheng Cheng melepas cincin dari jarinya. Kemudian, dia melanjutkan, ini adalah tanda pemimpin gerbang suci. Dengan ini, kamu akan menjadi pemimpin gerbang suci. Pada titik ini, ekspresi Huo Zheng Cheng menjadi lebih serius. Oke, Linlong berkata tanpa ragu-ragu. Dia akan mati, jadi Linlong tentu saja tidak akan menolaknya. Melihat Linlong setuju, Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia melanjutkan, berikutnya adalah keinginan seorang ayah. Jika kamu bisa bertahan hidup, jika kamu bisa menemukan putriku, tolong perlakukan dia dengan baik. Oke, Linlong mengangguk lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Huo Qinghan. Tidak hanya Huo Qinghan, tetapi juga Jing Xuan dan beberapa orang lainnya di gerbang iblis. Begitu banyak waktu telah berlalu, aku bertanya-tanya bagaimana kabar kalian. Apakah kamu mengalahkan hantu jahat itu? Apakah kamu mengalahkan Mo Ying itu? Apakah kamu masih hidup? Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Satu permintaan terakhir, pada saat ini, suara Huo Zheng Cheng terdengar di telinga Linlong. 1117. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tubuh Huo Zheng Cheng miring dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Huo Zheng Cheng yang sudah lama berada di sisinya akhirnya meninggal. Linlong tahu hal seperti itu akan terjadi, jadi dia terlihat tanpa emosi saat ini. Huo Zheng Cheng meninggal karena dia tidak dapat bertahan lagi. Sebagai perbandingan, Linlong terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Ini wajar saja karena teknik tubuhnya terlalu kuat. Namun, jika ini terus berlanjut, nasib Linlong akan sama dengan nasib Huo Zheng Cheng meskipun teknik tubuhnya kuat. Pada hari-hari berikutnya, Linlong tinggal sendirian di laut darah yang sepi. Dia mencoba untuk melakukan kontak dengan binatang buas itu, tapi itu sama sekali tidak berguna. Setelah beberapa bulan yang tidak diketahui, suatu hari, lautan darah di depan Linlong tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Di tengah suara yang begitu keras, seekor binatang buas besar muncul di depan Linlong. Melihat binatang buas yang panjangnya lebih dari seratus kaki ini, pupil Linlong tanpa sadar menyusut. Ini karena binatang buas ini adalah naga banjir. Setelah berada di sini begitu lama, Linlong akhirnya bertemu dengan binatang ganas kuno, pikirnya dalam hati. Lalu, Linlong tiba-tiba berbicara. Bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Jika kamu bisa, bisakah kamu membawaku keluar dari sini? Tanpa diduga, begitu suara Linlong turun, naga banjir itu tiba-tiba menjadi marah. Ekornya menyapu dengan keras, menyapu ke arah Linlong yang berdiri di pulau terpencil dengan gelombang yang mengerikan. Saat ini, Linlong sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Jika seseorang berada di samping, mereka pasti akan berpikir bahwa Linlong sangat ketakutan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Sebaliknya, Linlong sepertinya telah mengetahui sesuatu. Jadi begitu, Linlong tiba-tiba tersenyum. Saat dia berbicara, ekor naga besar, yang seharusnya menyapu ke arahnya dengan kekuatan tak berujung, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bukan hanya ekor ini, bahkan bagian lain dari naga banjir dan seluruh lautan darah pun lenyap. Mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sama sekali. Saat ini, Linlong tidak lagi berdiri di pulau terpencil, melainkan di dalam gua batu. Jika Linlong mengingatnya dengan benar, itu pasti gua batu yang dia masuki ke dalam lautan darah. Tiba-tiba terdengar bunyi, ding, dan sebuah benda jatuh ke tanah. Linlong berjalan mendekat dan mengambil barang di tangannya. Dia menyadari bahwa itu adalah gelang. Gelang itu jelas kehilangan sebagian kecilnya, dan bagian yang hilang itu cocok dengan pecahan yang diperoleh Guhan. Bagaimana kamu bisa menembus ilusi ini? Linlong samar-samar bisa mendengar suara tak tertahankan yang datang dari gelang itu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya dan suara itu menjadi sunyi-senyap. Setelah itu, Linlong berjalan mengitari gua dan menemukan Penatua Lu dan Huo Zhengcheng. Mereka tidak mati, mereka hanya pingsan. Adapun Huo Zhengcheng, dia tidak setipis saat berada di laut darah. Linlong mengulurkan tangan dan menepuk tubuh mereka, dan mereka segera bangun satu per satu. Melihat Linlong yang berdiri di depan mereka, mau tak mau mereka merasa sangat bingung. Tuan Mudalin, apakah kita sudah mati? Apakah ini neraka? Semua orang mengatakan hal yang sama. Tidak, Linlong menggelengkan kepalanya. Jika kita tidak berada di neraka, lalu dimanakah kita? Mungkinkah kita masih hidup? Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Benar, kamu masih hidup, kata Linlong. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kita masih hidup? Beberapa dari mereka berteriak kaget. Sambil berteriak, mereka mengulurkan tangan untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua berteriak kegirangan. Kami masih hidup. Tuan Mudalin, bagaimana kita masih hidup? Huo Zhengcheng memandang Linlong dan bertanya. Dua lainnya juga menajamkan telinga mereka. Mereka jelas sudah mati, tapi sekarang mereka masih hidup. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Karena kita hanya berada dalam susunan rahasia yang bisa membentuk ilusi. Ilusi rahasia ini sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan aku, dengan kehendak suciku yang kuat, tidak merasakan ada yang salah. Aku hanya berpikir bahwa kita benar-benar berada dalam keadaan seperti itu. Sebuah ilusi, kata Linlong. Ilusi rahasia. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Huo Zhengcheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mereka tidak menyangka ilusi seperti itu ada. Para ahli seperti mereka sebenarnya tidak bisa membedakannya. Ilusi rahasia ini diciptakan oleh benda ini. Saat dia berbicara, Linlong mengangkat gelang di tangannya. Bagian yang hilang dari gelang ini sepenuhnya tumpang tindi dengan bagian kecil yang diperoleh Guhan, Penatualu, yang menemukan ini, segera berseru. Itu benar, Linlong mengangguk. Jika itu adalah ilusi rahasia yang diciptakan oleh gelang ini, seseorang seharusnya mengaktifkannya, kan? Memikirkan hal ini, Huo Zhengcheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sekeliling dengan waspada. Jangan khawatir, aku sudah merasakan kehadiran seseorang di gua ini, dan orang ini sepertinya terluka parah. Linlong segera berkata. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Linlong, Huo Zhengcheng dan yang lainnya menghela nafas lega. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Segera, Linlong segera melangkah masuk. Huo Zhengcheng dan yang lainnya segera berdiri dan mengikuti di belakang Linlong. Mereka hanya merasa sedikit pusing, tetapi tidak merasakan banyak ketidaknyamanan. Beberapa dari mereka dengan cepat sampai di bagian terdalam gua, dan dari jauh, mereka melihat seseorang tergeletak di bawah dinding gua di depan mereka. Ketika mereka berjalan mendekat untuk melihat, wajah mereka langsung berseri-seri karena orang ini jelas-jelas adalah tetua agung. Setelah memastikan bahwa itu adalah Grand Elder yang tidak sadarkan diri, beberapa dari mereka segera menghampirinya. Huo Zhengcheng buru-buru menggunakan suan qinya untuk memberi nutrisi pada meridian Grand Elder. Penatualu dan Penatualu, sebaliknya, melihat sekeliling dengan waspada karena mereka khawatir orang yang mengaktifkan ilusi rahasia ada di dekatnya. Menurut pendapat mereka, karena mereka sedang melihat Grand Elder sekarang, pasti ada orang lain di sampingnya. Namun, Linlong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak ada orang di sekitar. Penatualu dan Penatualu segera menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat bingung karena Penatua Agung tampaknya terluka parah. Seharusnya ada seseorang yang mengaktifkan ilusi rahasia. Terlebih lagi, orang itu adalah orang yang menangkap Tetua Agung. Tidak lama kemudian, Grand Elder akhirnya membuka matanya. Melihat Linlong dan Huo Zhengcheng, sedikit senyuman segera muncul di wajah Tetua Agung. Dengan ekspresi penuh kebajikan, dia berkata, kamu di sini. Tetua Agung, apakah kamu baik-baik saja? Penatualu, yang berada di sampingnya, buru-buru bertanya. Huo Zhengcheng, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Meridian Grand Elder terluka parah, dan dia tidak akan hidup lama. 1118. Linli, kamu lah yang mematahkan ilusi rahasia itu, bukan. Penatua tertinggi bertanya pada Linlong sambil tersenyum. Penatua yang hebat, benar, benar. Linlong mengangguk. Dengan kekuatan Zhengcheng dan mereka, mereka tidak bisa mematahkan ilusi Rune sama sekali jadi menurutku hanya kamu yang bisa, kata Tetua Agung. Kakek, mungkinkah kamu yang membuat ilusi rahasia ini? Penatua lu mau tidak mau bertanya? Benar, aku yang mengaturnya. Penatua yang hebat mengangguk dan melanjutkan, ini harus dimulai dari saat aku bertarung melawan Mo Ying di luar dunia rahasia yang tersembunyi. Pada saat itu, pedang iblisku rusak tetapi dengan sisa energi terakhir, aku masih menyerbu ke dunia rahasia yang tersembunyi. Bagaimana dengan Mo Ying? Apakah dia ikut dengannya? Mereka tidak melihat Mo Ying di alam rahasia yang tersembunyi tetapi Penatua lu mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu tentang itu, Penatua yang hebat menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Meskipun aku menyerbu ke dunia rahasia yang tersembunyi, aku masih terluka parah oleh Mo Ying, seperti yang kamu lihat sekarang. Meskipun aku terluka parah dan pedang iblisku rusak, kupikir aku masih berguna jadi aku mencoba yang terbaik untuk menemukan kalian. Namun, sebelum aku dapat menemukan siapapun, aku tidak dapat merangkak lagi. Saat itu, saya kebetulan datang ke gua ini. Mungkinkah Grand Elder mengatur runik ilusion realm untuk menemukan orang yang ditakdirkan? Sesepuh lainnya mau tidak mau bertanya. Tidak, aku bertemu musuh di sini jadi aku harus mengaktifkan artefak rune yang diturunkan dari pendahulu sekte suci. Itu adalah gelang hitam. Pada titik ini, Penatua Agung berhenti dan menatap Lin Long. Gelang itu seharusnya ada di tangan adik Lin, kan? Itu benar, Lin Long mengeluarkan gelang itu. Benar, yang ini, Sang Tetua Agung mengangguk. Pada saat itu, bukan saja dia tidak berniat untuk menyimpan gelang itu, tetapi dia bahkan mendorongnya ke arah Lin Long dan berkata, Adik Lin, sejak zaman kuno, hanya kamu yang mampu menundukkan gelang ini. Artinya memang demikian. Ditakdirkan bersamamu, kamu harus mengambilnya. Pada saat ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya melihat gelang di tangan Lin Long dengan keheranan di mata mereka. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa gelang ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh gerbang suci generasi sebelumnya. Karena Penatua Tertinggi telah mengatakan demikian, tidak sopan jika saya menolaknya. Lin Long segera tersenyum dan mengambil kembali gelang itu. Sangat kuat gelang itu dapat mengaktifkan ilusi itu tetapi dia tahu bahwa setelah mengaktifkannya kali ini, gelang itu hanya memiliki sedikit energi yang tersisa. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan ilusi itu lagi. Tetua Agung, yang kamu temui seharusnya adalah roh jahat, kan? Lin Long bertanya. Itu benar, aku bertemu dengan roh jahat dan roh yang sangat cerdas. Saat itu, saya terluka parah dan tidak cocok sama sekali. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengaktifkan gelang itu. Tentu saja, saya tidak takut mati, tapi saya merasa masih berguna bagi Anda untuk mendapatkan jiwa dewa miriat Demon Flame. Kata Penatua Tertinggi. Tidak mungkin, kan? Ilusi rahasia itu sangat kuat, tapi tidak bisa menjebak iblis. Penatualu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak mungkin, kan? Ilusi rahasia itu sangat kuat, tapi tidak bisa menjebak iblis. Penatualu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Energi awal yang digunakan untuk menyusun susunan ilusi rune ini tidak sekuat apa yang kamu lihat nanti, jadi ilusi awalnya tidak kuat. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh orang biasa. Alasannya kenapa roh jahat bisa keluar adalah karena kemauan spiritualnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, kata Tetua Agung dengan ekspresi serius. Indra ilahi roh jahat itu memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa, kata Linlong. Dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang iblis setelah bertukar pukulan dengannya. Setelah iblis itu melarikan diri, ia tidak berani kembali karena ia tahu bahwa ilusi rahasia akan semakin kuat. Saya juga terluka parah, jadi saya tidak bisa mengambil kembali gelang itu dan menghilangkan ilusi rahasia. Oleh karena itu, ilusi rahasia terus ada. Karena kekuatan ilusi rahasia, aku tidak punya banyak harapan bahwa kamu bisa keluar darinya dan menemukanku. Setelah itu, seorang murid secara tidak sengaja memasuki ilusi. Berdasarkan kekuatan murid itu, dia tidak bisa lepas dari ilusi sama sekali, jadi saya, yang masih sadar pada saat itu, mencoba yang terbaik untuk membantunya dan membiarkan dia meninggalkan ilusi. Dengan pecahannya. Kamu pasti menemukan pecahannya, kan? Tetua Agung melanjutkan. Benar, pecahan itu juga ada bersamaku. Linlong mengeluarkan pecahan itu dan meletakkannya di tangannya. Benar, ini pecahannya. Tetua Agung melirik pecahan di tangan Linlong dan melanjutkan, tidak lama setelah murid itu pergi, aku pingsan. Kupikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi, tapi siapa yang tahu bahwa surga masih menyukai sekte suci kita. Grand Elder tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong. Adik Lin, bagaimana kamu bisa menembus ilusi itu? Huo Zheng Cheng dan yang lainnya menajamkan telinga ketika mendengar pertanyaan Tetua Agung. Mereka bahkan tidak sempat bertanya pada Linlong bagaimana dia melakukannya. Sebenarnya, aku tidak bisa keluar dari ilusi itu sama sekali. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa keluar dari ilusi. Yang lainnya tercengang. Jika Linlong tidak bisa keluar dari ilusi, bagaimana mereka bisa keluar? Mungkinkah kamu sedang menunggu energi ilusi menghilang? Penatua yang hebat tidak bisa tidak bertanya. Itu benar. Meskipun aku punya perasaan bahwa itu adalah sesuatu seperti ilusi untuk jangka waktu tertentu setelah kematian pemimpin Sekte Huo, aku tidak dapat memahaminya. Pada akhirnya, ketika aku melihat seekor naga banjir menerkamku, aku akhirnya mengerti. Pada saat itulah energi ilusi habis, dan ilusi menghilang sepenuhnya. Saat itulah saya benar-benar mengerti, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, wajah tua-tua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia menghela nafas. Itu karena tubuhmu kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan kelelahan oleh ilusi dan mati dalam ilusi. Berbicara sampai saat ini, dia memandang Linlong dengan serius dan berkata, Adik Lin, kamu mungkin mengembangkan teknik tubuh, kan? Itu benar. Linlong mengangguk. Seperti yang diharapkan, Adik Lin, kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Tetua yang hebat hanya bisa menghela nafas. Tetua yang hebat, jika Tuan Muda Lin tidak bisa keluar dari dunia rahasia, apakah kita akan mati juga? Penatua Lu mau tidak mau bertanya. Tentu saja, jika Adik Lin tidak bisa keluar dari ilusi, siapa yang akan menyelamatkanmu? Kata sesepuh yang hebat. Penatua Lu dan yang lainnya mau tidak mau menyekak keringat dingin di dahi mereka setelah mendengar kata-kata Penatua Agung dan jantung mereka berdebar-debar. 1119 Jika banyak waktu telah berlalu di dunia nyata, percuma saja mereka memasuki dunia ilusi. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan orang-orang di dalam benteng tidak mampu menghadapi roh jahat. Penatua Tertinggi Tersenyum Jangan khawatir, setahun di dunia ilusi hanya satu setengah hari di dunia nyata. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya, termasuk Linlong, menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Tertinggi. Dari kelihatannya, kamu pasti menemui masalah di alam rahasia yang tersembunyi, kan? Penatua Tertinggi tidak bisa tidak bertanya. Benar, bukan saja kami tidak menemukan jiwa seribu api iblis, tapi kami juga menemui beberapa masalah yang disebabkan oleh roh jahat yang Anda sebutkan tadi, Huo Zeng Cheng segera berkata. Meskipun roh jahat tidak terlalu kuat, ia dapat menyerap jiwa manusia dan menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, ia dapat mengendalikan roh-roh jahat itu yang membuatnya semakin sulit untuk dihadapi, tambah penatua lu. Roh jahat ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar kata-kata itu, tetua tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia memikirkan sesuatu dan segera bertanya, ketika saya melihat roh jahat itu sebelumnya, dia paling banyak adalah komandan tingkat dua. Bagaimana dengan sekarang? Berapa tingkat kekuatannya yang telah dicapai? Kekuatannya telah mencapai alam Raja Bela diri sekarang. Jika diberi lebih banyak waktu, saya khawatir dia akan melampaui saya, jawab Huo Zeng Cheng. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Penatua tertinggi tidak bisa tidak terkejut. Penatua tertinggi, bisakah Anda mengetahui dari mana roh jahat ini berasal? Linlong bertanya. Aku tidak bisa memikirkannya. Belum pernah ada roh jahat seperti itu dalam sejarah gerbang suci kita. Penatua tertinggi segera menggelengkan kepalanya. Tetua tertinggi, bisakah kita menggunakan gelang itu untuk menghadapi roh jahat ini? Huo Zeng Cheng bertanya setelah memikirkan sesuatu. Tidak, energi gelang itu sudah habis. Saya tidak tahu kapan gelang itu bisa mengaktifkan alam ilusi ini lagi, jadi tidak ada kemungkinan untuk mencobanya. Linlong langsung menggelengkan kepalanya. Adik Lin benar, kata tetua tertinggi. Lalu apakah ada cara lain untuk menghadapi roh jahat itu? Huo Zeng Cheng mau tidak mau bertanya lagi. Pada saat ini, Penatua tertinggi menghela nafas dan mengeluarkan gagang pedang. Ini, Huo Zeng Cheng dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat gagang pedang tetua agung. Tetua agung berkata, Ini adalah gagang pedang iblisku. Saat aku bertarung dengan Mo Ying, tubuh pedang iblis itu dihancurkan oleh Mo Ying. Hanya gagang ini yang mengikutiku ke alam rahasia yang tersembunyi. Mungkinkah gagang pedang ini masih berguna? Huo Zeng Cheng mau tidak mau bertanya. Meskipun bila pedangnya telah hilang, namun gagang pedangnya masih berguna. Hanya saja tidak bisa berguna seperti sebelumnya. Sebenarnya alasan kenapa aku ingin bertemu dengan kalian semua adalah karena aku ingin menyerahkan gagang pedang ini kepada kalian semua, kata sesepuh tertinggi. Kalau begitu bisakah kita menggunakan gagang pedang ini untuk menghadapi hantu jahat itu? Penatua lu sangat senang mendengar kata-kata Penatua Agung. Itu, aku tidak tahu. Itu karena aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh gagang pedang ini. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya. Dengan itu, Tetua Agung menyerahkan gagang pedang kepada Lin Long, lalu berkata kepada Huo Zeng Cheng dan yang lainnya, saat ini, adik Lin adalah yang terkuat. Hanya dia yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari gagang pedang ini. Tetua Agung, kami tidak keberatan dengan pilihan Anda, kata Huo Zeng Cheng dan yang lainnya. Lin Long tidak mengambil gagang pedangnya. Adik Lin, apa yang kamu lakukan? Sang Tetua Agung bingung. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Mereka takut Lin Long tidak mau mengambil gagang pedangnya. Lin Long mengeluarkan pedang iblisnya dan menyerahkannya kepada Penatua Tertinggi, sambil berkata, Penatua Tertinggi, lihatlah. Grand Elder mengambilnya dan melihatnya dengan serius. Setelah beberapa kali melirik, keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tahu ini jelas merupakan pedang iblis dan sepertinya memiliki efek yang sama dengan pedang iblisnya. Adik Lin, dari mana kamu mendapatkan pedang iblis ini? Tanya Sang Tetua Agung. Saya mengambilnya di sebuah gua di alam rahasia yang tersembunyi, kata Lin Long. Apakah kamu mengambilnya? Tapi aku merasa pedang ini memiliki efek yang sama dengan pedang iblisku, kata Tetua Agung. Itu benar. Pedang iblis Tuan Muda Lin juga dapat menyerap energi susunan rahasia untuk digunakan sendiri. Hanya saja dibandingkan dengan pedang iblismu, pedang iblis Tuan Muda Lin jelas jauh lebih lemah, kata Huo Zheng Cheng. Kalau begitu aku harus melihat lebih dekat. Dengan itu, Tetua Agung memandang pedang iblis Lin Long dengan lebih serius. Dia tidak hanya melihatnya, tapi dia juga menggunakan tangannya untuk menyentuh pedang iblis itu. Setelah beberapa saat, dia bahkan menggunakan gagang pedangnya sendiri untuk membandingkan. Seolah-olah dia sedang membandingkan perbedaan keduanya. Setelah beberapa saat, Grand Elder mengangkat kepalanya dan mengangguk. Ini juga pedang iblis, dan berasal dari sumber yang sama. Bahkan bahannya kira-kira sama. Lalu, dia menghela nafas dan menunjuk pedang iblis Lin Long. Sayang sekali pedang iblis ini berada di ambang kehancuran. Jika tidak, pedang itu mungkin bisa menghadapi roh jahat itu. Tetua Agung, tahukah Anda susunan rahasia umum pada kedua pedang iblis ini? Lin Long tiba-tiba bertanya. Adik Lin, apa maksudmu? Sang tetua Agung bingung. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya juga bingung. Karena jika aku mengetahui susunan rahasia secara umum, aku mungkin bisa menggabungkan gagang pedangmu dengan pedang iblisku. Dengan begitu, kedua pedang iblis yang rusak itu akan mampu mengeluarkan potensinya, kata Lin Long sambil tersenyum. Aku tahu susunan rahasia umum, tapi fusi ini bukanlah masalah kecil. Ini membutuhkan rune master yang kuat dan pemurni senjata yang kuat. Di mana kita akan menemukan master seperti itu sekarang. Sang tetua Agung mengerutkan kening. Lagi pula, bahkan seorang rune master dan pembuat senjata yang kuat pun mungkin tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun, ini adalah dua pedang iblis yang berbeda. Huo Zheng Cheng menggelengkan kepalanya. Menurutnya, jika memang ada rune master dan pemurni senjata yang berdiri di depan mereka, mereka mungkin tidak akan berani mencobanya. Saya mungkin bisa menjadi rune master dan penyuling senjata, kata Lin Long. Dalam kehidupan ini, Lin Long sudah menjadi master rune yang kuat. Dia tidak memiliki prestasi apapun sebagai pandai besi, tapi dia juga ahli dalam pandai besi di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan pengalaman seperti itu, dia tentu saja mempunyai kartu di lengan bajunya. Kamu juga seorang rune master dan penyuling senjata. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, tetua Agung, Huo Zheng Cheng, dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Lagi pula, bagaimana Lin Long bisa mengetahui segalanya di usia semuda itu? 1120. Semuanya, aku tidak berbohong padamu. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika melihat ekspresi mereka. Uhuk-uhuk, Tuan Mudalin, bukannya kami mempercayaimu. Hanya saja ini terlalu sulit dipercaya, kata Huo Zheng Cheng sambil tersenyum pahit. Memang benar, jika kamu mengetahui semua ini, maka sungguh sulit dipercaya, kata tetua tertinggi. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, kami percaya padamu. Jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya, maka aku bisa memberimu gambaran kasar tentang runik magic array. Tidak ada cara lain untuk menghadapi roh jahat itu sekarang, jadi aku harus mencobanya, kata Lin Long dengan serius. Karena Tuan Mudalin berkata demikian, kami akan mencobanya bersama Anda, Huo Zheng Cheng segera berkata. Iya, demi masa depan gerbang suci kita, kita harus mencobanya. Penatua tertinggi mengangguk. Dia memandang Huo Zheng Cheng dan berkata, Zheng Cheng, berikan aku pena dan kertas. Huo Zheng Cheng segera mengeluarkan pena dan kertas. Penatua tertinggi segera mengambil pena yang diserahkan Huo Zheng Cheng. Penatualu dan penatua lainnya membuka gulungan kertas itu di depan penatua tertinggi. Setelah berpikir sejenak, penatua tertinggi mulai membuat sketsa di kertas. Kelihatannya seperti tugas yang sederhana, namun kenyataannya tidak. Setiap pukulan penatua tertinggi sangat sulit, dan setelah beberapa saat, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah beberapa saat, dia sangat lelah sehingga harus istirahat. Ini bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan mental. Penatualu dan penatua lainnya, yang tidak akrab dengan Rune, mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin untuk penatua tertinggi ketika mereka melihatnya dalam keadaan seperti itu. Setelah menghabiskan dua jam penuh, penatua tertinggi akhirnya membuat sketsa kasar sebuah pola di kertas. Adik Lin, saat itu, tuanku menjelaskan susunan sihir rahasia ini secara rincin kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membuat sketsanya. Pada titik ini, penatua tertinggi, yang sudah terluka, mengeluarkan seteguk darah. Huo Zheng Cheng buru-buru menggunakan suankinya untuk memberi nutrisi pada meridian tetua tertinggi. Adapun Lin Long, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi untuk dikonsumsi oleh penatua tertinggi. Kemudian, Lin Long melihat dengan serius pada lingkaran sihir Rise yang telah digambar oleh Grand Supreme Elder. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menganggup karena dia tahu bahwa meskipun gambar kakek tua itu belum lengkap, itu memang formasi rahasia yang ada di dua pedang iblis. Dengan bantuan runik magic arah ini, dia mungkin benar-benar bisa menggabungkan dua pedang iblis yang tidak lengkap ini menjadi satu. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long belum pernah mencoba melakukan ini. Tapi sekarang, untuk menghadapi roh jahat itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko kedua pedang itu dihancurkan. Setelah menonton sebentar dan mendapatkan ide di benaknya, Lin Long mulai mengeluarkan materi di runik space ring miliknya untuk mengonfigurasi materi yang dibutuhkan untuk menggambar lingkaran sihir Rise. Bahan yang digunakan untuk setiap bahan berbeda-beda, dan Lin Long kebetulan memiliki bahan tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasak tanpa nasi. Setelah mengatur bahan-bahannya, dia segera mengambil penarune dan menghunus gagang pedang iblisnya dan pedang tetua tertinggi. Dia tidak menggambar ulang lingkaran sihir raksasa, tetapi sedikit memodifikasi lingkaran sihir raksasa pada kedua item tersebut agar dapat menyatu satu sama lain. Memodifikasi jauh lebih sulit daripada menggambar ulang lingkaran sihir raksasa, tetapi karena kedua item tersebut sudah memiliki lingkaran sihir raksasa, Lin Long hanya bisa menggunakan metode ini. Setelah menghabiskan setengah jam, Lin Long akhirnya selesai memodifikasi dua item yang perlu dimodifikasi. Karena lingkaran sihir Rise pada kedua item itu benar-benar sama, hampir mustahil baginya untuk memodifikasinya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Untuk menggabungkan kedua benda tersebut, dibutuhkan api. Lin Long tidak memiliki tungku khusus sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan kuali obat sebagai penggantinya. Untung saja kuali obatnya bukan kuali obat biasa, jadi dia tidak khawatir akan terjadi kecelakaan. Setelah meletakkan pedang iblisnya dan gagang pedang tetua tertinggi di atas kuali obat, semuanya sudah siap. Pada saat ini, Huo Zheng Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Mudalin, langkah ini membutuhkan api roh yang kuat. Api roh biasa tidak akan berhasil sama sekali. Meskipun ada banyak alkemis yang kuat, karena mereka tidak memiliki api roh yang cocok, benda-benda yang mereka sempurnakan tidak dapat dibandingkan dengan benda-benda yang jauh lebih lemah dari mereka. Menurut pendapat Huo Zheng Cheng, bahkan api rohnya sendiri tidak akan efektif dalam melebur kedua benda tersebut. Namun, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir. Dengan itu, dia menggerakkan tangannya, dan sekumpulan api roh tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Api roh ini tampak seperti logam yang terbakar. Itu adalah api roh logam. Api roh seperti api roh logam sudah lebih dari cukup untuk mencium kedua benda ini. Sedangkan untuk Ice Spirit Fire, karena memiliki atribut S, maka tidak cocok digunakan untuk menyempurnakan kedua item tersebut. Merasakan api roh logam di telapak tangan Linlong, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya berseru, Tuan Mudalin, api roh macam apa ini? Sebenarnya sangat kuat. Mereka telah melihat api roh logam milik Linlong sebelumnya, tetapi Linlong telah menggunakan banyak api roh pada saat yang sama, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui seberapa kuat api roh logam itu? Sekarang Linlong menggunakan metal spirit fire sendirian dan di depan mereka, mereka secara alami merasa bahwa metal spirit fire berbeda. Membandingkan api roh mereka dengan api roh logam seperti membandingkan langit dan bumi. Api roh ini disebut api roh logam, jawab Linlong. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak mengetahui tentang api roh logam sebelumnya, jadi Linlong tidak khawatir akan ada konsekuensi negatif jika dia mengatakannya. Api roh logam, benar-benar sesuai dengan namanya. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya mau tidak mau saling memandang, lalu menganggup dan memuji. Saat beberapa dari mereka memuji, Linlong sudah mengulurkan tangannya di atas kuali obat dan mulai menggunakan api roh logam untuk mencium kedua benda tersebut. Bahkan dengan metal spirit fire, melebur kedua item ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Sebagai pemurni senjata yang ampuh di kehidupan sebelumnya, Linlong mengetahui hal ini. Jadi dia tidak terburu-buru, dan malah menggunakan metal spirit fire untuk mencium kedua item tersebut secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, kedua benda itu mulai berubah warna menjadi merah seluruhnya. Dalam warna merah ini, Huo Zhengcheng dan yang lainnya dapat melihat garis tipis yang tampak seperti meridian di antara kedua benda tersebut. Tanpa perlu bertanya, mereka tahu bahwa garis inilah yang membentuk susunan rahasia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gagang pedang iblis Linlong telah sepenuhnya menyatu dengan gagang pedang Grand Elder. Pada saat ini, garis pada gagang pedang iblis Linlong jelas berbeda dari garis pada gagang pedang Grand Elder. Keinginan Linlong saat ini adalah agar garis-garis yang berbeda ini menyatu sepenuhnya, karena hanya dengan begitu gagang pedang tetua agung akan mudah menyatu dengan pedang iblis Linlong. Bahkan Penatualu dan Penatual lainnya, yang tidak akrab dengan Rune, dapat melihat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat garis-garis tersebut benar-benar menunjukkan tanda-tanda penolakan.